selamat menikmati terong umu, terong hijau dan terong putih itu sama-sama banyak manfaatnya menurut penelitian bahwa di dalam kandungan terong itu terdapat serat, terusan kalsium, terus vitamin C, vitamin B6 nah ada lagi salah satu ploponoid yang ampuh sekali melindungi jantung yaitu namanya antosianin begitu menurut penelitian bahwa satu kali lagi jantung terong itu bisa menyehatkan jantung yang kedua yaitu bisa mengendalikan kolesterol karena di dalam terong ini tidak mengandung kolesterol sama sekali jadi ampuh dan aman sekali untuk kita konsumsi tidak takut untuk meningkatkan kolesterol jadi kolesterol itu aman dari mengkonsumsi terong ini nah yang nomor tiga yaitu meningkatkan fungsi otak jadi di dalam terong ini nah terutama begini teman-teman untuk mengolah si terong ini sebaiknya jangan dikupas karena di dalam kandungan kulit terong ini terdapat kandungan vitamin yaitu yang namanya nasunin nasunin itu bisa menjaga kesehatan otak atau fungsi otak itu menjadi lebih baik jadi saran kesehatan saran menurut penelitian jika lo mengolah terong jangan dikupas kulitnya karena di dalam kulitnya itu mengandung jat yang dapat meningkatkan kesehatan otak nah yang nomor empat ternyata menurut penelitian bahwa terong itu mengurangi penyebaran kanker ingat teman-teman catet jadi bisa untuk mengurangi resiko penyebaran kanker karena apa? karena di dalam terong ini terdapat polipenol, anthocyanin, dan asam klorogen nah jat-jat itu bisa mengurangi timbulnya sel-sel kanker di dalam tubuh kita begitu teman-teman dahsyat bukan ya dari terong ini jadi jangan takut untuk mengkonsumsi bukan takut, jangan ragu untuk mengkonsumsi terong ya teman-teman yang nomor lima yaitu bisa membuat kulit bercahaya karena di dalam kandungan terong ini terdapat antioksidan dan mengandung air jadi kulit kita itu bisa lembab tidak kering gitu walaupun terkena sinar ultraviolet begitu ya teman-teman jadi sedikit saya sampaikan saya sharing bahwa terong itu ada beberapa manfaatnya untuk kita konsumsi terutama untuk mengurangi sel kanker yang tumbuh di dalam tubuh kita ya teman-teman jadi kalau kalian ragu dengan terong coba hari ini jangan sampai ragu untuk mengkonsumsi atau menyantap terong bisa diapas saja ya pokoknya itu mah kesukaan kalian semua ya mudah-mudahan konten kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa menghibur untuk kalian semua mohon maaf atas segala kekurangannya terima kasih yang sudah men-subscribe channel saya yang belum men-subscribe silahkan subscribe like, share, dan komen ya teman-teman dan tunggu lagi video-video yang baru dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati